Intro Tujuan daripada pelaksanaan penyeluhan hukum adalah untuk memberikan informasi mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara yang telah diatur oleh hukum nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber dan panitia saya hanya disini untuk menyampaikan sekilas dan saya untuk membuka dengan resmi kegiatan hari ini dapat terlaksana karena di dalam pelaksanaan kegiatan ini telah dibentuk panitia serta narasumbernya jadi yang untuk memfasilitasi pelaksanaan penyeluhan hukum terpadu yang terpisah di 10 kecematan jadi ini tahun ini adalah kecematan yang pertama dalam tahun ini harapan bahwa Tuhan memberkati panitia dan penyelenggara supaya berkhidmat, kuat, sehat, supaya dapat menyelesaikan di 10 kecematan itu supaya masyarakatnya mengerti tentang hukum yang berlaku saat ini Pemunan penyeluhan hukum terpadu tahun 2019 itu dia merumuskan metode penyeluhan hukum dalam pendekatan penyeluhan hukum langsung dan dalam bentuk ceramah dan diskusi jadi ini dia menyampaikan secara langsung dan nanti akan liwat ceramah dan akan dibahas bersama dalam sebuah diskusi sasaran itu penyeluhan itu terhadap sebanyak-banyak 30 orang peserta yang terdiri ada beberapa unsur yaitu generasi muda kaum perempuan, PNS atau guru dan pendidik juga kepada petani, pengusaha, buru, nelayan, seniman, pemuka agama dan tokoh agama dan tokoh masyarakat supaya bisa memahami terima kasih terima kasih terima kasih